Pemirsa setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, kepolisian sektor Balung Jember akhirnya mengungkap kasus pembacokan yang terjadi 8 Mei 2021 lalu. Pelaku ditangkap Senin malam di tempat persembunyiannya dan mengaku berniat membunuh korban karena cemburu. Korban sendiri dibacok saat sedang menyetir mobil di jalan sepi oleh pelaku yang mengendarai motor. Berakhir sudah pelarian Holid Faturozi, warga desa Balung Lor, kecemetan Balung Jember. Pria berusia 45 tahun ini diringkus aparat kepolisian sektor Balung Jember di sebuah tempat persembunyian pada Senin malam. Usai diamankan, petugas selalu menggelandang pelaku ke sebuah gudang, tempat pelaku menyimpan pisau belati yang digunakan membacok subangun. Usia 50 tahun, warga desa Karang Semanding, kecemetan Balung Jember. Peristiwa pembacokan sendiri terjadi pada Sabtu malam di jalanan sepi tak jauh dari rumah korban. Saat itu korban yang sedang menyetir mobil, tiba-tiba dibacok oleh pelaku dari arah luar jendela mobil oleh pelaku yang saat itu mengendarai motor. Akibatnya korban mengalami luka 16 jahitan di bagian leher dan sempat menjalani perawatan medis. Meski sempat membuang barang bukti untuk menghilangkan jejak, salah satunya adalah menyembunyikan pisau belati dan membakar jaket di mana terdapat bercak darah korban, namun pelaku akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Pelaku nekat akan menghabisi nyawa korban karena cemburu, istri sirinya pernah memiliki hubungan khusus dengan korban. Malam hari ini kami Polsek Balung berhasil mengungkap kejadian yang terjadi sekitar 2 hari yang lalu, tepatnya di tanggal 8, sekitar pukul 23.00 saat itu korban atas nama Subangun, usia kurang lebih 45 tahun, sedang mengendarai kendaraannya, kemudian diikuti oleh pelaku dan saat berada pada posisi jalan yang rusak, ketika korban memperlambat laju kendaraannya karena jalan berlubang, tiba-tiba dibacok oleh si pelaku. Pelaku ini mengendarai apa? Pelaku mengendarai sepeda motor saat itu dan berada di samping mobil korban. Kemudian motif daripada kejadian ini adalah motif asmara, di mana istri si pelaku adalah mantan pacarnya si korban. Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya pelaku kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Balung dan akan dijerat pasal 338 Junto Pasal 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.